Masyarakat suku asli Kokoda yang berdomisili di kelurahan Kladufu, kota Sorong, mencapai 1.600 kepala keluarga. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya berharap dari penjualan kayu bakau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari meski keahlian mereka melaut dan bertani. Memulai beraktivitas, mereka harus melewati genangan air dan jembatan darurat yang terbuat dari kayu bakau untuk tiba ke pasar. Aktivitas ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun sejak direlokasi dari tempat tinggal sebelumnya. Itu sudah, hidupnya di situ saja. Mereka punya jualan tetap itu kayu buah, batu, mungkin itu saja ya lain-lain. Kebanyakan ya mereka punya pencarian itu saja. Semara kemerdekaan sangat terasa di kompleks suku Kokoda. di kilometer delapan. Bendera merah putih terpasang di rumah warga sebagai bentuk kebanggaan mereka akan negara kesatuan Republik Indonesia. Di momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, mereka berharap pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan selain perbaikan infrastruktur untuk menunjang aktivitas mereka. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Kompas TV, 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 Terima kasih.